Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Roti Kaya Tatulak jodoh di usia 50 tahun Mas Idayu akui sedang mengenali seseorang Usianya kini sudah berusia 50 tahun Penyanyi Mas Idayu Mendedakan dia kini sedang mengenali Hati budi seorang dan tidak menolak Untuk meneruskan hubungan itu Kepada fasa yang lebih serius Bagaimanapun Mas Idayu berkata Dia belum sedia untuk promosi Mengenai identiti lelaki itu Yang bekerja dalam industri hiburan Diam-diam Mas Idayu kini sudah berhijab Selama lebih 15 tahun hidup sendiri Saya terkejut dan tidak menyangka Akhirnya pintu hati terbuka Untuk mengenali seseorang Rasaannya ibarat ketika Mengenali lelaki pada zaman anak darah Rasa menggigil Nak jawab soalan ini Selama ini Saya tutup pintu hati saya Untuk menerima pasangan baru Walaupun banyak lelaki Coba mendekati Pernah juga ada lelaki muda Yang cuba untuk rapat Tetapi jika saya oke Enak pula sebaliknya Sebenarnya saya selalu berdoa Agar dibukakan rezeki jodoh Sebab sudah tiba masanya Untuk saya ada teman katanya Dalam pada itu Mas Idayu tidak membenarkan Dia dipertemukan dengan seorang Yang bekerja di dalam industri seni Bagaimanapun Mas Idayu berkata Lelaki tersebut bukan seorang artis Saya tidak sangka Dia hadir dalam hidup saya Wahal Sebelum ini KM pernah berapa kali bekerja sama Tahun lalu Ada yang cuba usik saya Dengannya Tetapi kami mula rapat tahun ini Apa yang boleh saya katakan Dia bukanlah artis Kami juga sudah keluar berjumpa Berapa kali Dan setakat ini Hubungan berjalan dengan baik Cuma apa yang minta Doakan agar yang baik-baik saja Mudah-mudahan katanya Terdahulu Mas Idayu pernah berkawin Dengan pelakon Aman Namun bercerai pada tahun 2006 Pasangan itu dikurniakan Seorang anak perempuan Nurul Dayani Yang kini berusia 25 tahun Sekian berita hari ini Sekian terima kasih